Lantara melakukan perlawanan seorang pelaku pencurian dengan kekerasan di kota Makassar, selalu selatan malam tadi terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas polisi. Pelaku curas yang juga residifis bernama Supardi alias Jampang, warga Jalan Adi Haksa ini akhirnya menyerah setelah dua peluru bersarang di kedua kakinya. Saat polisi melakukan pengepungan dan penangkapan di Jalan Sehati, pelaku yang meresahkan warga ini justru melawan, menggunakan senjata tajam dan mencoba melarikan diri. Pelaku kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan pada luka tembak di kakinya. Polsek Panakukang menyatakan pelaku sudah beberapa kali melakukan pembobolan rumah di Jalan Adi Haksa, Kota Makassar dan juga kerap melukai pemilik rumah yang melakukan perlawanan. Usai mendapat perawatan, pelaku kemudian dibawa ke Mampolsek Panakukang untuk proses hukum lebih lanjut.